Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kandungan buah strawberry Strawberry adalah sumber yang baik untuk mendapatkan vitamin C dan K, juga asam folat, magnesium, mangan, dan potasium. Hanya mengandung 49 kalori setiap mangkuknya, buah beri ini relatif rendah gula dan adalah sumber yang baik untuk memperoleh serat makanan. Strawberry juga mengandung cukup banyak fitonutrien serta flavonoid. Ada lebih dari 600 varietas strawberry, dan mereka adalah salah satu buah yang kaya akan antioksiden. Mengingat ada beragam kandungan nutrisi dalam buah strawberry, tak heran jika buah merah mungil ini memberikan efek positif bagi kesehatan kita. Sekarang mari kita simak apa saja manfaat strawberry tersebut. Menstabilkan tekanan darah strawberry sangat dianjurkan bagi para penderita darah tinggi. Sebenarnya, rutin makan strawberry bahkan mampu mencegah hipertensi. Juga dapat menjaga kadar oksigen yang sehat dengan cara mendukung kelancaran aliran darah di seluruh tubuh. Karena mengandung potasium, strawberry membantu mengendalikan tekanan darah, karena potasium menurunkan efek dari semodium inatrium. Sebenarnya asupan potasium yang rendah adalah salah satu faktor pemicu darah tinggi. Sebuah penelitian tahun 1998 pada Hypertension menyoroti pentingnya potasium untuk pengaturan tekanan darah dan melaporkan bahwa suplemen potasium memiliki efek penurunan tekanan darah pada orang-orang yang kurang mengasup potasium dari makanan. Di samping itu, kandungan magnesium di dalamnya turut mengurangi tekanan darah serta memperbaiki peredaran darah dan oksigen. Bukan hanya itu, vitamin C pada strawberry membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, terutama sewaktu kita sedang menghadapi stres. Sebuah penelitian tahun 2011 di Birusville memperlihatkan bahwa vitamin C membantu menurunkan rata-rata tekanan darah selama masa-masa penuh tekanan pada anak-anak yang obesitas. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular sejumlah besar serat, antioksidan, fitokimia, dan vitamin pada strawberry membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam tubuh sekaligus memperkuat otot jantung. Sebuah penelitian tahun 2004 yang diterbitkan di Critical Reviews in Food Science and Nutrition melaporkan bahwa antioksidan pada strawberry membantu menurunkan risiko gangguan kardiovaskular dengan menghambat oksidasi kolesterol LDL, memperbaiki stabilitas plak, memperbaiki fungsi endotel vaskular, dan menekan kecenderungan trombosis. Penelitian lain yang diterbitkan di Metabolisme tahun 2008 mendapati bahwa konsumsi strawberry mengurangi kerusakan oksidatif pada LDL sambil mempertahankan penurunan lipid darah dan memperkuat palatabilitas diet. Tahun 2009, penelitian yang dimuat di Nutrition Journal mendapati bahwa konsumsi strawberry yang dibekukan tampaknya memicu efek hipokolesterolemik dan mengurangi peroksidasi lipid pada wanita penderita sindrom metabolik. Penelitian tahun 2014 yang dimuat di The Journal of Nutritional Biochemistry juga meneguhkan manfaat strawberry untuk memperbaiki profil lipid plasma, biomarker status antioksidan, pertahanan anti-homolitik, dan fungsi trombosit pada orang-orang sehat. Dengan menurunkan kolesterol jahat dalam darah, yang menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh arteri, strawberry memainkan peranan penting untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah, juga stroke. Penelitian tahun 2013 yang diterbitkan oleh Seculation menunjukkan bahwa wanita yang makan tiga porsi atau lebih strawberry dalam seminggu berhasil menurunkan risiko serangan jantung mereka hingga 32 persen. Di sisi lain, ada juga khasiat strawberry untuk mengurangi respon inflamasi di dalam tubuh, yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit jantung. Menjaga kesehatan kulit beberapa kandungan antioksidan pada strawberry, termasuk vitamin C, membantu mencegah kerusakan pada kulit dan tubuh akibat radikal bebas. Vitamin C turut berperan dalam memproduksi kolagen kulit, yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelenturan dan kekenyalan kulit. Penelitian tahun 2005 yang diterbitkan Dermatologi Child Surgery menyorot manfaat salep vitamin C untuk mengatasi penuaan dini dan masalah kulit lainnya. Vitamin C dapat bermanfaat untuk mendukung sintesis kolagen, melindungi dari sinar UVA dan B, mencerahkan hiperpigmentasi, dan memperbaiki berbagai inflamasi kulit. Juga, ada manfaat strawberry untuk melindungi kulit Anda dari kerusakan akibat sinar UVB antosianin, kandungan antioksidan kuat pada strawberry, melindungi kulit dari efek merusak lingkungan, terutama dari matahari. Kekuatan antioksidan dari antosianin dapat bertahan hingga pukul 24 jam setelah dikonsumsi. Selain itu, ada kandungan likopen dalam strawberry yang membantu melawan tanda-tanda penuaan pada kulit. Konsumsi strawberry secara teraturakan membuat kulit Anda tampak lebih muda dan sehat, tanpa tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan bintik-bintik. Anda bahkan bisa membuat masker dari strawberry, berikut caranya. Campurkan mesle mangkuk strawberry yang sudah ditumbuk, 1 sendok teh madu, dan 2 sendok teh krim susu. Campurkan semua bahan tadi secara menyeluruh sampai membentuk salep. Oleskan salep ini ke seluruh wajah dan leher. Biarkan sampai 20-25 menit, lalu bilas dengan air dingin dan tepuk-tepuk dengan handuk. Gunakan masker strawberry ini sekali seminggu. Membantu melawan kanker konsumsi strawberry juga dikaitkan dengan rendahnya risiko menderitakan kresofagus, payudara, usus besar, prostat, dan kanker kulit. Kandungan tinggi vitamin C, antioksidan, pada strawberry dapat membantu pencegahan kanker, karena sistem kekebalan tubuh yang sehat adalah pertahanan tubuh yang terbaik. Antioksidan adalah pembahasmi radikal bebas dan menetralkan efek-efek negatif yang bisa memengaruhi sel-sel. Juga, kandungan fitokimia, seperti kuartecin dan asam lagic, di dalam strawberry mempunyai sifat anti-kanker yang mampu menekan perkembangan sel-kanker. Berdasarkan penelitian tahun 2006 di Journal of Agricultural and Food Chemistry, buah strawberry yang tumbuh organik memiliki aktivitas anti-proliferatif tinggi serta kemampuan anti-karsinogenik. Sedangkan penelitian tahun 2012 di Kensep Prevention Research menyoroti potensi bubuk strawberry yang dibekukan untuk mencegahkan kresofagus, sehingga para peneliti melanjutkan uji klinis untuk potensinya ini. Meningkatkan kekebalan strawberry mengandung vitamin C, yang berperan penting untuk menguatkan kekebalan tubuh Anda. Sebenarnya, hanya satu porsi strawberry saja mengandung 51.5 mg vitamin C, yang mencakup sekitar setengah dari kebutuhan harian Anda. Vitamin C, antioksidan kuat, membantu sel-sel darah putih untuk berfungsi dengan baik agar mereka sanggup cepat merespon berbagai infeksi. Juga memungkinkan tubuh untuk mengatasi racun dan benda-benda asing. Selain itu, vitamin C membantu melawan radikal bebas, yang dapat menyebabkan kerusakan pada DNA atau sel-sel sehat, yang jika dibiarkan akan memicu beragam masalah kesehatan seperti jantung atau kanker. Penelitian tahun 2011 yang diterbitkan di Central European Journal of Medicine menyoroti peran vitamin C pada sel-sel terpilih dari sistem kekebalan dan potensi mekanisme molekular terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa vitamin C memiliki efek positif bagi sistem kekebalan. Konsumsi stroberi secara teratur bisa membantu mengatasi masalah-masalah kesehatan umum misalnya batuk, pilek, dan infeksi-infeksi lain. Mengatasi artritis dan asam urat radikal bebas berbahaya dalam tubuh memicu penumpukan racun dan asam, yang merupakan penyebab dibalik degenerasi otot dan jaringan, juga keringnya cairan dalam tubuh. Hal ini meningkatkan risiko artritis dan asam urat. Karena kaya akan antioksidan, terdapat manfaat stroberi untuk membantu mengurangi inflamasi pada persendian, yang dapat mengurangi nyeri dan bengkat, dua gejala umum dari artritis. Sebenarnya, konsumsi stroberi mencegah kenaikan kadar protein C-reaktif, CRP, yang adalah tanda adanya inflamasi pada tubuh. Juga, ada khasiat stroberi untuk membantu melindungi tubuh dari molekul-molekul pro-inflamasi yang disebut cytokin. Selain itu, stroberi merupakan sumber untuk asam folat. Orang-orang yang menderita artritis kemungkinan juga kekurangan asam folat. Meningkatkan FUNGSC kognitif stroberi mengandung kadar tinggi antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Juga, terdapat senyawa-senyawa pada buah beri ini yang mengubah cara komunikasi neuron pada otak. Perubahan ini mencegah inflamasi pada otak yang memicu kerusakan neuron serta memperbaiki kendali motorik dan kognisi. Karena kemampuannya untuk melindungi dari stres oksidatif dan inflamasi pada otak, terdapat manfaat stroberi untuk mencegah gangguan hilang ingatan dan penyakit seperti Alzheimer atau demensia. Penelitian tahun 2004 pada Critical Reviews in Food Science and Nutrition memperlihatkan bahwa penelitian pada hewan percobaan menunjukkan bahwa pola makan yang menyertakan stroberi memiliki potensi untuk memberi manfaat pada otak yang sudah menua. Penelitian tahun 2014 pada Annals of Neurology menyimpulkan bahwa asupan flavonoid dari makanan, terutama dari buah beri, tampaknya mengurangi tingkat penurunan kognitif pada lansia. Penelitian lain yang diterbitkan pada Journal of Agricultural and Food Chemistry di tahun 2012 melaporkan bahwa makan belua beri, belacok beri, stroberi dan buah beri lainnya memberikan manfaat bagi otak serta dapat mencegah hilang ingatan dan gejala-gejala lain terkait penuaan. Membantu pengobatan diabetes stroberi adalah pilihan buah yang bagus bagi penderita diabetes. Karena mengandung indeks gilikemik yang rendah dan tinggi serat, buah ini membantu mengendalikan kadar gula darah dan menjaganya tetap stabil dengan mencegahnya menjadi terlalu tinggi atau rendah. Juga, serat membantu memperlambat penyerapan gula di dalam darah. Penelitian tahun 2010 yang diterbitkan di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa lagi tanin dan asam lagi ca pada stroberi mempunyai potensi bagus untuk mengendalikan hiperglykemia dan hipertensi terkait diabetes tipe 2. Namun dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia untuk membuktikannya. Penelitian tahun 2011 yang diterbitkan PLOS ONE melaporkan bahwa konsumsi sekitar 37 stroberi sehari dapat secara signifikan mengurangi risiko komplikasi diabetes, seperti penyakit ginjal dan neuropati. Penelitian ini memperlihatkan bahwa visetin, flavonoid dalam stroberi, membantu mencegah komplikasi ginjal dan otak pada hewan percobaan. Di samping itu, terdapat khasiat stroberi untuk mempertahankan berat badan ideal, yang adalah salah satu perlindungan terbaik dari diabetes tipe 2. Bagi penderita diabetes, disarankan untuk mengonsumsi 3-4 mangkuk porsi stroberi setiap hari. Menyehatkan penglihatan stroberi bagus untuk kesehatan mata, terutama karena mengandung banyak vitamin C berdasarkan American Optometric Association, asupan vitamin C penting untuk kesehatan mata. Antioksidan ini menurunkan risiko katara dengan membantu tubuh melawan kerusakan radikal bebas. Juga memberikan perlindungan terhadap penyakit mata, seperti glaucoma. Vitamin C juga penting untuk memperkuat kornea dan retina mata. Jika diasup bersama nutrisi penting lain, vitamin C melambarkan perkembangan degenerasi makula terkait penuaan dan penurunan ketajaman penglihatan. Degenerasi makula adalah penyebab utama kebutaan pada lansia. Nutrisi penting lain dari stroberi adalah potasium. Tanpa potasium, kadar air pada tubuh bisa kehilangan keseimbangan dan memicu mata kering. Selain itu, potasium membantu menyeimbangkan tekanan okular di mata. Gangguan apapun pada tekanan ini bisa sangat berbahaya bagi mata. Mendukung kehamilan yang sehat bagi ibu-ibu hamil atau yang sedang berusaha untuk hamil. Masukkanlah stroberi dalam menu sehari-hari. Ini terutama karena buah stroberi mengandung banyak asam folat, yang penting bagi pembentukan dan perkembangan otak janin di tahap awal kehamilan. Selain itu, asupan folat yang cukup selama kehamilan membantu menurunkan risiko cacat kelahiran. Penelitian tahun 1999 pada Pediatri CES melaporkan bahwa asupan folat yang cukup oleh ibu hamil sangat dibutuhkan untuk mencegah cacat bayi saat lahir. Penelitian lain di tahun 2007 yang diterbitkan American Journal of Clinical Nutrition melaporkan bahwa kekurangan folat dikaitkan dengan cacat tabung saraf. Selain folat, stroberi juga mengandung iodin yang dibutuhkan untuk perkembangan otak. Sedikit kekurangan iodin saja dapat membahayakan perkembangan otak bayi Anda. Di saat bersamaan, konsumsi stroberi juga memberikan Anda kalsium, magnesium, vitamin C, dan nutrisi vital lain yang diperlukan untuk kesehatan Anda maupun bayi di perut Anda. Jadi sekarang kita sudah mengerti bahwa keunggulan stroberi bukan hanya penampilan uniknya dan rasanya yang khas, tapi juga beragam manfaat stroberi yang cukup mengagumkan bagi kesehatan. Mulai dari menurunkan darah tinggi, mengatasi artritis dan asam urat, mencegah penyakit jantung, atau mengendalikan diabetes manfaat stroberi yang manakah yang Anda inginkan.